hai oke Assalamualaikum sobat cc dimanapun kalian pada kami ucapkan semoga sehat selalu dan dimulai kecil-kecilnya Oke teman-teman terima kasih sudah bantu subscribe channel ini dan juga semoga ada di pinya tambah lancar teman-teman Oke teman-teman terima kasih sudah menonton ini video kita kali ini cara memasang payung mini yang biasa disebut payung mini teman-teman ya ini LNB Huben teman-teman ya ini menggunakan receiver Capition Bromo teman-teman ya ini pelanggan upgrade dari payung lebar ke payung mini teman-teman Oke teman-teman seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita memasang kita akan laki terlebih dahulu untuk ini payungnya ya teman-teman kita akan pasang baut tautnya disini ini sudah lengkap ada baut tautnya ini untuk siang-siangnya teman-temannya ini kalau kita menggunakan payung ini sangat mudah bisa kita tempel-tempelkan di pinggir-pinggir rumah maupun di atas atap rumah di dak teman-teman ya Oke ini lokasi pemasangan kita jauh dari rumah teman-teman sekitar perjalanan tengah jam dari rumah saya teman-teman ya ini pelanggan teman-teman lama ini upgrade ke payung mini teman-teman katanya sudah lama tidak nonton dikenakan payung yang lamanya sudah rusak teman-teman Oke kita lagi terlebih lalu teman-teman Oke yang lagi nonton jangan lupa dibantu subscribe-nya teman-temannya dan share video ini semoga sedih memperbaiki kita semua Oke seperti biasa kita lakit yang ini terlebih dahulu dan jangan lupa ini dilihat teman-teman ini ada tanda ini tanda ini arahnya mengarah ke atas teman-temannya jadi kita pasangnya seperti ini ini ada lubang dua kita pasang di sini seperti ini teman-temannya ya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi cara memasang atau merakit ini teman-teman dan juga sudah kita buat juga di video kita yang lainnya teman-teman boleh teman-teman cek linknya di atas ada teman-teman ya buat teman-teman yang ingin nonton video lainnya juga banyak di channel kita silahkan dicari oke teman-teman sudah selesai ini kita akan pasangkan disini ini seperti ini teman-teman cara memasangnya oke teman-teman oke teman-teman ini sudah selesai kita rakit dokonya tinggal kita pasangkan kita tracking mencari sinyal teman-teman Oke simak terus teman-teman ikut terus video kita jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman ya oke teman-teman ini kita akan pasang di sini teman-teman kita akan lakukan di sini jadi terpaksa kita mau naik nih kita nggak ada kameramen jadi nyutin sendirian teman-teman kerja sendirian ini Oke simaknya teman-temannya oke teman-teman ini ini untuk transfernya teman-teman ini sudah lama nganggur dikarenakan apa itu para bola yang lamanya yang ada sinyal harus sudah rusak ini baru dipasang tulang ini persiapan buat kita naik ke atas karena teman-temannya oke teman-teman kita akan pasang kita akan patuh lebih dahulu ini dapat kameramen gratis teman-teman hehehe ini banyak yang nonton ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai mantap oke teman-teman ini sudah selesai kita rakit nih sudah kita pasangkan diangnya selanjutnya kita akan menreking parabolanya ini sangat sial teman-teman ya ini waktu kita pemasangan ini di desa kesemaran lagi ada pemadaman listrik jadi terpaksa kita trackingnya menggunakan baterai motor yang 12 volt teman-teman ya untuk power supply nya kita menggunakan baterai 12 volt ini teman-teman supaya kita dapat mencari sinyal lagi oke teman-teman sampai selesai oke teman-teman ini kita ragu ini saya menggunakan kabel sehingga saya modif itu ini kabel yang asli dulu tanya yang temen-teman yang kabel elektor kita potong kita potong bagian ininya kita pasangkan teman-teman oke teman-teman mohon maaf kalau kita sendirian ini nih kita pasangkan ini yang merah yang bagian plusnya teman-teman yang merah bagian plus kita pasangkan begini seperti biasa dengan ini yang hitam bagian negatifnya oke ini kita menyalakan teman-teman ya dan untuk monitor TV saya menggunakan HP teman-teman ya ini saya menggunakan HP dengan penaturan seperti biasa kita menggunakan HP teman-teman bagi teman-teman yang sekitaran wilayah bapak-teman dan karena penaturan wilayah bapak-teman boleh set mengharap kita jika ingin apa itu mencari hingga barang bola teman-teman ini kita cari terlebih dahulu untuk pengaturannya oke kita hidupkan untuk HP kita kuat HP menjadi monitor ini alat seperti biasa yang sudah saya posting juga di YouTube teman-teman ya oke teman-teman ini sudah nyambung ke HP oke oke teman-teman ada sedikit tips supaya payung ini ini kalau hujan gak hilang jalan kita rubah untuk polaritasnya kita menjadikan jadi persikal kita rubah jadi perlindungan kurutannya dia horizontal jadi kita rubah jadi persikal supaya kalau hujan kita hilang ini sudah selesai kita pasangkan kabelnya sudah kita pasangkan dikarenakan kita menggunakan polaritasnya yang vertical teman-temannya jadi lubang kabel ini kita arahkan ke bawah kalau yang aslinya kan dia miring kesini teman-temannya kalau horizontal jadi kita pasangkan yang vertical supaya kalau hujan dia gak hilang sinyal ini menurut kata orang teman-temannya kata-kata teknisi yang sudah anda jadi kita akan menciptakan teman-teman ya kita akan menciptakan apakah ini betul atau tidak teman-teman ya oke lanjut kita akan tracking teman-teman seperti biasa ini mengarah ke matahari tenggelam teman-temannya untuk arah polanya oke kita arahkan ke matahari tenggelam teman-temannya kita mulai cari sedikit demi sedikit oke teman-teman ini sudah dapat untuk sinyalnya sudah naik kita cari sinyal yang tinggi teman-temannya supaya aman tanpa ada gangguan ini untuk sinyal diusahakan di atas 70% teman-teman ya jangan sampai sinyalnya di bawah 70% supaya mendapatkan hasilnya maksimal yaitu minimal 77-80% untuk sinyal yang minimal bagus tapi kalau tempatnya enggak memungkinkan 72-74 itu sudah digolong sinyal yang bagus teman-temannya ini kita cari terlebih dahulu sinyal yang paling kuat di sini dikarenakanlah beda tempat beda sinyalnya juga teman-temannya oke ini saya charging di posisi hari mendung teman-temannya ini sudah mendung mau hujan ini sinyal sudah clean selamat menikmati oke mentok di 77% teman-temannya sudah nggak bisa naik lagi mentok di 77% lanjut langsung saja kita kunci dikenakan hari juga sudah sore akhirnya keburu hujan kita belum pulang teman-teman oke kita kunci semua untuk bau-baunya sampai ada yang gendor terima kasih selamat menikmati oke teman-teman selesai kita trekkingkan ini mantap alhamdulillah teman-teman ya ini trekking sudah selesai lampunya sudah hidup jadi tinggal kita nonton ke dalam teman-teman ya ini untuk siaranya belum kita atur belum kita isikan ini untuk trekking sudah selesai ini mendapatkan sinyal 77% oke buat teman-teman terima kasih sudah menonton video ini saya ucapkan semoga video ini dapat bermanfaat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa nantikan video selanjutnya dan aktifkan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru oke sekian dulu dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati